Halo Masifers, jumpa lagi di Masif Group TV Di video kali ini, kita mau unboxing sekaligus setup printer terbaru dari HP yaitu HP SmartPank 515 Wireless All-in-One Mau tahu bagaimana keunggulannya? Simak terus video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian Kalau dilihat dari segi packagingnya, printer ini sudah berubah dibandingkan dengan seri-seri ink tank sebelumnya yaitu posisi dus dalam keadaan berdiri, sehingga apabila Masifers ingin mengeluarkan printer akan lebih mudah Sekarang kita unboxing printer ini Di dalam dus, kita dapatkan satu set tinta CMBK kemudian sepaket buku petunjuk, garansi, dan CD instalasi lalu kabel USB dan power serta dua buah print head cartridge Proses mengeluarkan printernya cukup mudah yaitu Mungsiverse tinggal merebahkan dusnya lalu tarik plastik pembungkus printer ini hingga printer keluar seluruhnya Sebelum memulai setup awal, kita perlu membuka seluruh segel yang meliputi printer ini Jangan lupa juga tarik kartus penyangga yang ada di dalam printer Khusus penyangga ini jangan dibuang ya, karena masih bisa dipakai ketika printer mau dibawa atau dipindahkan Ngomongin soal bentuknya, printer HP Smart Tank 515 memiliki desain tangki tinta yang menyatu ke bodi printer Dengan tangki tinta transparan yang menghadap ke depan, memudahkan kita mengamati kondisi tinta yang ada di printer ini Suatu kemajuan yang patut diacungin jempol, walaupun bisa dibilang terlambat bagi HP dibandingkan dengan pabrikan lain yang sudah mengadopsi desain seperti ini Contohnya Epson L3150, Canon G3010, maupun brother DCP T510W yang bermain di kelas yang sama Penerapan desain ini membuat printer HP terlihat lebih kompak, simpel, dan kekinian dibandingkan dengan seri Ink Tank sebelumnya Untuk proses setup printer ini, hubungkan kabel power yang ada di belakang printer Buka tutup botol tinta untuk melepas segel yang ada di dalamnya Long Shivers tidak perlu khawatir akan tumpah atau tercacar ketika melakukan pengisian Karena botol tinta ini sudah dirancang anti-tumpah atau anti-spill Tekan tombol power untuk menyalakan printer Buka penutup bagian depan printer Kita akan melakukan pengisian tinta seperti yang terlihat pada display printer Tinta hitam bawaan paket pembelian berukuran jumbo dengan seri GT53XL yang berisikan 135 ml Sedangkan tinta warna masing-masing dengan seri GT52 yang berisi 70 ml Proses pengisian tinta berlangsung cepat dan mudah karena tinta akan mengalir secara otomatis Begitu mulut botol ditancapkan pada tangki tinta Ada informasi menarik nih buat para Bang Shivers Selain menggunakan tinta original dari HP, kami juga menyediakan tinta isi ulang dengan harga yang jauh lebih terjangkau Yaitu tinta Elkasa GT Series Tinta Elkasa GT Series ini memiliki formula yang sudah disesuaikan dengan kondisi printer Sehingga aman untuk digunakan dan hasil cetaknya setara dengan original Tinta ini bisa Maxi First dapatkan di Maxi printer terdekat atau belanja online di e-commerce kesayangan kalian semua Kembali ke proses setup Setelah semua tangki terisi, tutup sementara penutup printer Lihat indikator yang ada di display printer Buka kembali penutup printer Jangan lupa buka juga penutup bagian dalam untuk memasang kartrid Tunggu karir kartrid berada di tengah Lalu putar knob pompa oranye untuk mengalirkan tinta dari tangkinya Tekan lights biru untuk membuka pengunci print head Lalu kita keluarkan pompa tadi Selanjutnya, masukkan kartrid sesuai dengan warnanya Kunci kartrid print head tersebut dengan menekan lights biru ke bawah Lalu tutup semua cover printer ini dan mulai proses kalibrasi Proses kalibrasi dimulai dengan memasukkan kertas ke input tray Input tray di HP Smart Tank 515 ini Mampu menampung sampai dengan 100 lembar kertas Dengan ukuran maksimal 216 x 356 mm Perhatikan huruf A pada display Hal ini menunjukkan printer sedang melakukan pemprosesan Kemudian tunggu hingga lembar kalibrasi tercetak Bila proses cetak sudah selesai Masukkan lembar kalibrasi tadi ke flatbed scanner printer Untuk proses selanjutnya Resolusi optik scanner printer ini sudah baik Yaitu mencapai 1200 x 1200 dpi Selain itu, printer ini mampu mengkopi sebanyak 99 lembar sekali cetak Dengan menekan tombol kopi warna Maka proses kalibrasi ini sudah selesai Dan printer siap digunakan Untuk mencetakkan secara mobile juga mudah Mangsiverse hanya perlu mencetak lembar informasi wifi terlebih dahulu Untuk mengaktifkan wifi direct di printer ini Mangsiverse perlu menekan tombol wifi sampai menumbukkan ikon seperti ini Download aplikasi HP Smart dan HP Print Service Plugin Baik di perangkat Android maupun di iOS Kemudian buka aplikasi HP Smart yang ada di smartphone kita Lalu hubungkan perangkat dengan wifi printer Mungkin Mangsiverse akan diminta password yang bisa dilihat di lembar informasi yang sudah tercetak tadi Selain mencetak berkas yang tersimpan di dalam memori smartphone Aplikasi ini juga menyedakan opsi untuk mencetak langsung melalui Facebook, Google Drive, Google Photos maupun Dropbox Selain opsi mencetak, terdapat juga opsi untuk copy, scan dan bahkan hasil scannya Selain bisa disimpan di smartphone, bisa juga langsung dikirim melalui email Opsi print melalui aplikasi ini cukup lengkap dan mudah Kita bisa mengaturnya sesuai dengan kebutuhan Menurut klaim dari HP, printer ini mampu mencetak sampai dengan 6000 halaman hitam ISO dan 8000 halaman warna ISO Kecepatan cetak printer ini juga cukup mumpuni Yaitu hingga 11 halaman per menit untuk cetak hitam putih dan hingga 5 halaman per menit untuk cetak berwarna Untuk jaminan servis dan garansi, Mangsiverse tidak perlu khawatir Karena HP sudah menyediakan garansi 2 tahun atau 30 ribu lembar untuk part dan servis dan garansi print head selama 1 tahun Dengan fitur yang dimiliki oleh printer HP Smart Tank 515 ini Cocok banget untuk Mangsiverse yang membutuhkan volume cetak yang cukup tinggi Serta biaya perawatannya yang cukup berjangkau dan kebutuhan cetak secara mobile Sehingga bisa digunakan di rumah maupun perkantoran berskala kecil seperti UMKM dan sebagainya Tertarik dengan printer ini? Silahkan datang aja ke Mangsiprinter terdekat atau belanja online di store.mangsigroup.com Atau bisa juga kunjungi ke marketplace kesayangan kalian dengan mengetik nama toko kami, Mangsigroup Sekian dulu video kali ini Silahkan komen di bawah bila ada pertanyaan atau ada ide-ide menarik lainnya Like dan share video ini jika info yang kami berikan bermanfaat Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar Mangsifr tidak ketinggalan bila kami upload video-video terbaru Follow juga akun sosial media kami yang ada di Instagram maupun di Facebook Terima kasih telah menonton Sampai jumpa pada video berikutnya Mangsigroup, The King of Printing Solution Sampai jumpa di video teamed up Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Open theimportада